Halo, jadi sekarang aku mau ngebahas soal CPNS 2024 TIU numerik tentang perbandingan Jadi, soal perbandingan itu selalu keluar ya di tes CPNS Entah perbandingan senilai ataupun berbalik nilai Soal nomor 1 Biasanya, Om Duta membutuhkan bensin sebanyak 6 liter untuk menempuh jarak 66 km Dengan asumsi median yang dilalui sama, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Ki berdasarkan informasi yang diberikan Untuk nilai P, jumlah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 275 dan nilai Ki sudah diketahui 25 Jadi, kita harus mencari nilai P-nya terlebih dahulu Sesuai dengan penyataan di soal 6 liter bensin untuk menempuh jarak 66 km 6 liter untuk menempuh jarak 66 km Kemudian, kita mencari nilai P, di mana nilai P adalah jumlah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 275 km Berarti ini P 275 km Ini kan jaraknya semakin jauh Berarti jumlah bensin yang diputuhkan juga semakin banyak Ini positif, ini positif, sama berarti perbandingan senilai Kalau perbandingan senilai tinggal dilakukan perkalian silang Maka mencari nilai P sama dengan 6 dikalikan dengan 275 dibagi dengan 66 6, 6 sama 66 bisa disederhanakan Ini 1, ini 11 275 dibagi 11 diperoleh 25 Jadi, nilai P-nya adalah 25 Kemudian, kita tinggal cari nih, mana hubungan yang sesuai Nilai P 25, nilai Ki juga 25 Berarti P sama dengan Ki Jawabannya C Soal nomor 2 Ariel berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 100 km per jam selama 2 jam Kemudian, Maya berangkat dari kota B ke kota A selama 150 menit Berapakah kecepatan, Maya? 150 menit kita ubah menjadi jam 150 menit berapa jam? Yaitu 2,5 jam atau 2,5 jam 100 km kecepatannya ditempuh selama 2 jam Kalau waktu tempuhnya 2,5 jam Maka kecepatannya berapa ya? Waktunya kan bertambah Kalau waktu yang ditempuh semakin lama Maka kecepatannya semakin kecil Semakin lambat kecepatan Waktu tempuhnya semakin lama Ini negatif Ini positif Berarti perbandingan tak senilai Kalau perbandingan tak senilai Cara cepatnya untuk mencari nilai ini Adalah atas Dikalikan dengan atas Kemudian dibagi dengan bawah Berarti 100 Dikalikan dengan 2 Kemudian dibagi dengan 2,5 100 dibagi 2,5 Diperoleh 40 40 dikali 2 Jadi kecepatan maya adalah 80 km per jam Yang C Lanjut nomor 3 Bus pertama berangkat dari kota A Pukul 7 lebih 35 menit Waktu Indonesia Barat Dengan kecepatan 80 km per jam Dan tiba di kota B Pukul 10 lebih 5 menit Waktu Indonesia Barat Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas P dan Ki Berdasarkan informasi yang diberikan P Kecepatan bus kedua Melaju dari kota B ke kota A Selama 120 menit 120 menit berarti Sama saja dengan 2 jam Kemudian nilai kinya Sudah diketahui Yaitu 75 km per jam Kita hitung Waktu tempuh bus pertama Yaitu Pukul 10.05 Dikurangi dengan Pukul 7 Lebih 35 menit Kita lihat menitnya 5 Dikurangi 35 Kan tidak bisa Maka ini minjem ke depan Yang depan jadi 9 Kemudian ini 60 ditambah 5 65 65 Dikurangi 35 30 9 Dikurangi 7 2 Berarti 2 jam 30 menit Atau 2,5 jam 2,5 jam Kecepatannya 80 km Per jam Kalau 2 jam Kecepatannya berapa ya Ini nilai P Waktunya Semakin berkurang Maka kecepatannya Semakin Bertambah nilainya Karena Kalau waktu tempuhnya Semakin sedikit Maka kecepatannya Semakin cepat Semakin cepat Kecepatannya Maka waktu tempuhnya Semakin singkat Ini negatif Ini positif Berarti perbandingan Tak senilai Kalau perbandingan tak senilai Cara cepatnya Atas Dikalikan dengan atas Kemudian dibagi dengan bawah P Sama dengan 2,5 Dikalikan dengan 80 Dibagi dengan 2 80 Dibagi 2 40 2,5 Dikali 40 Yaitu 100 Jadi nilai P Adalah 100 km Per jam Sedangkan nilai Kinya 75 km Per jam Kita tinggal Cari nih Mana hubungan Yang sesuai Yang A P Lebih besar Dari Ki Betul ya Karena P 100 Lebih besar Dari 75 Jadi jawabannya Yang A Kita coba Buktikan yang B Ki lebih besar Dari P Salah Karena Kinya 75 P 100 Harusnya Lebih Kecil Yang C Juga Salah Karena nilainya Tidak Sama Kemudian Yang D P Sama dengan 2 Ki Kinya Kan 75 2 dikali 75 150 Sedangkan P 100 Tidak Sama Kemudian Yang E Informasi Yang diberikan Tidak Cukup Untuk memutuskan Salah Satu Dari Tiga Nilai Di Atas Salah Karena Sudah Ada Jawabannya A P Lebih besar dari Soal nomor 5 Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 4 orang dalam waktu 10 hari Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 8 hari? 4 orang dalam waktu 10 hari Kalau waktunya 8 hari Berapa banyak orang yang dibutuhkan? Ini kita misalkan A Waktunya semakin singkat Maka pekerja yang dibutuhkan harus semakin banyak Semakin banyak pekerja waktunya semakin singkat Ini positif Ini negatif Berarti perbandingan tak senilai Kalau perbandingan tak senilai Cara cepatnya atas dikalikan dengan atas Kemudian dibagi dengan bawah Berarti nilai A adalah 4 Dikalikan dengan 10 Dibagi dengan 8 4 sama 8 bisa dicoret Ini 1 Ini 2 10 dibagi 2 Sama dengan 5 Jadi jawabannya 5 Selanjutnya soal nomor 6 Diketahui pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang pekerja dalam waktu 10 hari Kemudian ada tabel X Y Nilai X nya sudah diketahui 20 Nilai Y nya kita harus mencari di mana nilai Y adalah jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 5 hari 12 orang akan selesai dalam waktu 10 hari Kalau mau selesai dalam waktu 5 hari Berapa banyak orang yang dibutuhkan? Ini nilai Y nya Waktunya semakin singkat Maka pekerja yang dibutuhkan semakin banyak Semakin banyak orang yang bekerja Waktunya akan semakin singkat Atau cepat selesai Ini positif Ini negatif Berarti perbandingan tak senilai Cara cepatnya Atas Dikalikan dengan atas Dibagi dengan bawah Maka nilai Y sama dengan 12 Dikali dengan 10 Dibagi 5 10 sama 5 Bisa dicoret Ini 2 12 dikali 2 24 Jadi nilai Y nya adalah 24 Kemudian yang ditanyakan Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas X dan Y Berikut berdasarkan informasi yang diberikan Nilai X nya 20 Nilai Y nya adalah 24 Pilihan jawaban yang A 2X lebih besar dari 3Y 2 dikalikan 20 Lebih besar dari 3 Dikalikan 24 40 Lebih besar dari 72 Salah Harusnya lebih kecil Kemudian yang B 2X Berarti 2 dikali 20 Lebih kecil dari 3 Dikali Y 3 dikali 24 Betul ya 40 lebih kecil dari 72 Jawabannya yang B Yang C X sama dengan Y Salah Kemudian yang D X ditambah Y Sama dengan 0 Salah Yang E Hubungan X dan Y Tidak dapat ditentukan Ini salah Karena sudah diketahui Jawabannya adalah 2X lebih kecil dari 3Y Soal terakhir Nomor 7 Suatu pekerjaan Dapat diselesaikan oleh 8 orang pekerja Dalam waktu 5 hari Berapa jumlah pekerja Yang diperlukan Agar pekerjaan tersebut Selesai dalam Akhari 8 orang Selesai dalam Waktu 5 hari Berapa jumlah pekerja Yang diperlukan Ini kita misalkan T Agar selesai Dalam waktu A hari Untuk mengejarkan Soal seperti ini Kita harus tahu Kata kuncinya Yaitu Ada suatu pekerjaan Kemudian ada 8 orang pekerja Ini tenaga Dalam waktu 5 hari Ada waktu Kalau ada tenaga Kemudian ada waktu Berarti itu Sudah pasti Perbandingan tak senilai Kalau perbandingan tak senilai Atas dikali atas Kemudian dibagi dengan Bawah Berarti untuk mencari nilai P Adalah 8 Dikali 5 Dibagi dengan A Yaitu P sama dengan 8 dikali 5 40 Per A Jadi jawabannya yang D Sampai jumpa di